Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian Saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti Pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan Dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan Dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam Di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian Pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan Dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian Serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School Melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai Sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Smart School Generasi smart Berkarakter Cerdas Jumpa lagi dengan saya Nuri Senawati Kali ini kita akan membahas Mengenai tes posensi sekolastik Tepatnya adalah penalaran kuantitatif Tentunya pada pertemuan sebelumnya Kita pernah membahas mengenai penalaran analitis Nah pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut Mengenai penalaran kuantitatif Sebelum kita membahas beberapa soal Mengenai penalaran kuantitatif Ada beberapa hal yang tentunya anandaku perlu pahami Dimana pada penalaran kuantitatif ini merupakan Kemampuan berpikir yang melibatkan kuantitas hubungan yang sederhana Penggunaan aritmetika, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Tentunya pada kemampuan yang dikembangkan untuk menganalisis informasi ini Tentunya informasi kuantitatif dalam menentukan keterampilan dan prosedur mana Yang diterapkan pada masalah tertentu untuk sampai pada suatu solusi Nah tentunya pada tes penalaran kuantitatif ini Meliputi materi logika analitis Aritmetika Serta pola bilangan, huruf, ataupun gambar Tentunya pada penalaran kuantitatif ini Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui Yang pertama adalah logika analitis Dimana tipe soal logika analitis ini Meliputi kemampuan dalam mengurutkan suatu informasi kejadian atau cerita Serta kemampuan menyelesaikan masalah perbandingan kuantitatif Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah Yang pertama, mengubah informasi atau objek dari soal atau masalah Untuk simbol atau huruf yang biasa juga kita kenal dengan variable Yang kedua, buatlah tabel atau diagram untuk memperjelas masalah Yang ketiga, urutkanlah sesuai hal yang dinyatakan pada soal Nah, selain itu Pada penalaran kuantitatif Ada yang kita kenal dengan aritmetika Dimana pada aritmetika ini merupakan Bentuk soal Yang melibatkan matematika dasar Seperti Menghitung presentasi Perbandingan Aritmetika sosial Dan sebagainya Selain itu Ada yang kita kenal dengan Pola bilangan Huruf dan gambar Tentunya ada beberapa hal yang perlu Anandaku pahami Yang pertama adalah Pola bilangan Dimana pada pola bilangan ini adalah Susunan bilangan yang pembentukannya Berdasarkan aturan tertentu Setiap bilangan pada pola bilangan itu Dikenal dengan suku yang diperoleh mengikuti aturan atau pola bilangan Nah, yang kedua yang perlu Anandaku ketahui adalah Bentuk soal dapat bermacam-macam Mulai dari kelipatan dua Perkalian Pembagian Pengurangan Dan memanfaatkan operasi hitung pada suku-suku sebelumnya Nah Selain itu Soal yang membentuk pola huruf dan gambar Sebenarnya Pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan pola bilangan Yaitu dengan memperhatikan pola-pola sebelumnya Untuk mendapatkan hasil yang ditanyakan Nah Dalam penalaran kuantitatif Tentunya kita juga biasanya memperoleh soal Untuk membaca grafik dan tabel Jadi untuk membaca grafik dan tabel ini Anandaku perlu memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan grafik Jadi grafik disini adalah Lukisan pasang surut suatu keadaan Dengan garis atau gambar Tentang naik turunnya hasil Statistik ataupun yang lainnya Grafik ini berupa penyajian data-data dalam tabel yang ditampilkan Dalam bentuk gambar atau garis Sedangkan tabel itu adalah Daftar yang berisi iktisar sejumlah data informasi Di mana tabel biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem Urut ke bawah dalam kolom dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga mudah disimak Nah jadi grafik dan tabel ini memang perlu pemahaman yang lebih khusus tentunya dalam memahami angka-angka yang tercantum pada grafik ataupun tabel Nah ada beberapa langkah yang perlu anandaku perhatikan dalam membaca grafik Yang pertama adalah Bacalah judulnya Pahami arti kata-kata dalam judul grafik atau tabel yang disajikan Yang kedua Bacalah data-data yang terdapat di atas, di bawah, atau di sisinya Yang ketiga Ajukan pertanyaan tentang tujuan grafik atau tabel yang disajikan Dan yang keempat Bacalah grafik atau tabel secara menyeluruh Jadi itu ada beberapa langkah dalam membaca grafik Selanjutnya adalah Kita akan mencoba menyelesaikan latihan soal tentang penalaran kuantitatif Baca baik-baik soalnya Terdapat dua alat produksi yaitu alat A dan B Kemampuan produksi alat A adalah 3 kali alat B Jika jumlah produksi alat B 30 buah selama 5 jam Maka dalam 2 jam alat A dapat memproduksi sebanyak Nah anandaku perlu memperhatikan Ada beberapa item yang tentunya akan kita jadikan sebagai patokan dalam menjawab soal Yang pertama adalah Alat A adalah 3 kali alat B Jumlah produksi alat B Katanya alat B jumlah produksinya adalah 30 Selama 5 jam Maka dalam 2 jam alat A dapat memproduksi sebanyak Nah kalau kita lihat seperti ini Maka yang perlu kita perhatikan adalah A itu adalah 3 kali B B nya itu adalah 30 Berarti A nya adalah 90 Kenapa? 90 ini diperoleh dari 3B B nya adalah 30 3 kali 3 berarti 9 berarti 90 Ini 90 Ini 90 dalam 5 jam Sementara yang ditanyakan adalah A nya dalam 2 jam Tentunya kalau dalam 2 jam Karena tadi 5 jamnya sudah ditemukan berarti 2 per 5 2 per 5 itu dikali 90 Berarti jawabannya adalah 36 Oke berarti jawabannya adalah 36 Jawabannya adalah delta Ya bisa dipahami sampai di situ Ini adalah masih penalaran kuantitatif yang sederhana Oke sekarang kita coba lanjut di contoh soal yang kedua Simak baik-baik soal yang kedua Nah pada contoh soal yang kedua Disini ada urutan angka X 3 27 9 45 27 63 Dan Y Nilai yang dapat Nilai yang tepat Menggantikan X dan Y Berarti yang ditanyakan adalah X dan Y nya Ketika kita ingin mencari X dan Y Berarti kita harus mencari pola dari deret angkanya Nah kita mau mencari polanya Berarti X nya apakah polanya dia loncat 1 angka Atau akan loncat 2 angka Sekarang kita perhatikan angka-angka yang berdekatan Berarti kita mencari 3 ke 9 seperti apa 9 ke 27 Atau 27 ke Y Begitu juga X ke 27 Polanya kita harus cari Dan seterusnya Sekarang coba perhatikan polanya Nah Polanya seperti ini 3 27 ini adalah X nya Ya Ini juga adalah Y nya Ketika Anandaku Mau mencari pola 3 ke 9 Berarti kita harus mencari polanya 3 dikali 3 Berarti dapatnya 9 9 dikali 3 dapatnya 27 27 dikali 3 dapatnya 81 Berarti dapat Y nya 81 Nah Di sini ada X Berarti kita cari dulu polanya yang di sini 27 ke 45 itu ditambah 18 45 ditambah 63 itu Sorry 45 ditambah 18 adalah 63 Berarti di sini juga 9 ditambah 18 adalah 27 Sehingga Jawaban untuk contoh soal yang kedua itu adalah 9 dan 81 X nya adalah 9 Y nya adalah 81 Oke sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga Perhatikan untuk contoh soal yang ketiga Untuk contoh soal yang ketiga ini adalah soal tentang grafik Dalam sebuah seleksi Peserta wajib mengikuti ujian teori dan praktek Grafik berikut menunjukkan data presentasi kelulusan pada kedua ujian tersebut Serta jumlah total peserta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Identitas yang ada pada grafik itu adalah Menunjukkan data Ingat kembali trik dalam menyelesaikan soal grafik yang pertama tahu judul grafiknya Datanya presentasi kelulusan pada kedua ujian Serta jumlah total peserta Lihat indikator yang ada pada grafik Jadi disini ada jumlah peserta ujian Persentasi lulus ujian teori dan praktek Ini adalah persentasinya Ini adalah jumlah pesertanya Dan ini adalah tahunnya Kita lihat soalnya Berdasarkan data dalam grafik tersebut Manakah pernyataan yang paling tepat Untuk menggambarkan kondisi kelulusan ujian teori dan praktek pada tahun 2020 Nah di atas itu sudah ada jawabannya B Lalu kira-kira kenapa jawabannya B Sekarang kita lihat Jumlah peserta ujian teori dan praktek meningkat Kita lihat Jumlah ujian peserta teori dan praktek katanya meningkat Yang mana yang teori Nah sekarang kita lihat Yang umut ternyata ini adalah teori Dan yang orange itu adalah praktek Apakah peserta ujian teori dan praktek meningkat? Belum bisa dipastikan Karena yang ditanyakan itu adalah Kondisi kelulusan ujian teori dan praktek pada tahun 2020 Kenapa? Ternyata pada tahun 2018 Ujian praktek itu mengalami penurunan Poin B Persentase kelulusan ujian teori Lebih besar daripada tahun 2019 Ada kemungkinan Kenapa? Yang ungu ini adalah grafik peningkatannya Dia mulai dari 2015 Dia mengalami peningkatan Makanya Kemungkinan jawaban itu adalah B Sekarang kita lihat dulu yang C Persentase kelulusan ujian praktek meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 Apa iya? Belum tentu Kenapa? Karena di ujian praktek 2018 ternyata ada penurunan Berarti tidak boleh kita memastikan bahwa itu adalah bagian yang paling tepat D Jumlah kelulusan ujian teori meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 Apakah iya? Kelulusan ujian teori Bukan persentase dia bilang Ya Tetapi jumlahnya Nah itu yang juga yang perlu kalian perhatikan Karena pada poin B adalah persentasinya Sedangkan poin D itu adalah jumlah kelulusan E Jumlah kelulusan ujian praktek meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 Ingat itu adalah jumlahnya Jadi kita lebih banyak berbicara ke persentasi kelulusan Kalau jumlahnya itu kita tidak bisa memastikan apakah jumlahnya akan meningkat atau menurun Tetapi dalam skala persentasi itu boleh ada gambaran bagaimana kondisi kelulusan ujian teori dan praktek Oke Berarti jawaban yang tepat di sini adalah B Sekarang kita lanjut latihan soal yang keempat Untuk latihan soal yang keempat adalah Sebuah password terdiri dari digit dan angka dan huruf yang berupa huruf vokal Jadi ada angka dan ada huruf vokal Dengan ketentuan sebagai berikut Angka Huruf Angka Huruf Ketentuannya adalah Angka yang pertama adalah angka genap Berarti boleh jadi 2, 4, 6, 8 Ya Angka kedua dipilih dari 5, 6, 7 Berarti angka kedua yang ini adalah 5, 6, 7 Huruf pertama bukan E Berarti di sini tidak ada E Huruf kedua U Nah sekarang Tentukan berapa banyak susunan password yang bisa dibentuk dari aturan tersebut Tentunya kita mengacu di sini Angka huruf, angka huruf Sekarang kita coba lihat Ya Angka men 大 georg Angka forgot Angka 2, 4, 6, 8 Tadi dia bilang huruf dari angka genap Huruf A, I, U, O Kenapa? Karena tadi dia bilang huruf pertama bukan E Ini adalah huruf pertama, ini adalah huruf kedua Angka yang kedua adalah 5, 6, 7 Dan huruf kedua adalah U Di sini huruf keduanya adalah U Yang ditanyakan adalah Tentukan berapa banyak susunan password Yang bisa dibentuk dari aturan tersebut Kalau susunan password berarti Kisah kita mengkali 4 dikali 4 dikali 3 dan dikali 1 4 kali 4 16, 16 kali 3 dikali 1 itu adalah 48 Makanya jawaban yang tepat itu adalah 48 Oke bisa dipahami sampai di sini ya Sekarang kita coba lihat contoh soal yang kelima Perhatikan contoh soal yang kelima Ternyata contoh soal yang kelima adalah ada gambar segitiga Perhatikan gambar di bawah ini Huruf yang tepat untuk mengisi tanda tanya tersebut adalah Jadi di sini ada pola Ternyata yang ditanyakan itu adalah Tanda tanya yang ada pada gambar segitiga yang ketiga Nah sekarang Kalau ada gambar seperti ini Tentunya yang harus kita lakukan dulu adalah Ingat dalam menuliskan abjad A sampai Z berarti ada urutan angka dari 1 sampai dengan 26 Misalnya saja huruf J itu adalah angka yang ke 10 Silahkan kalian coba A sampai J itu adalah angka yang ke 10 Begitu pula misalnya pada huruf E dia itu adalah berada pada urutan huruf yang ke 5 Nah sekarang coba kita lihat Nah kalau ada soal seperti ini Tentunya yang paling pertama kita gunakan adalah Urutan abjad dari A sampai dengan Z dengan bilangan 1 sampai 26 Kalau kita urutkan maka kita bisa mendapatkan seperti gambar ini Nah sekarang kita lihat J J itu adalah abjad yang berada pada urutan ke 10 E adalah urutan abjad yang ada pada urutan yang ke 5 A, B, C, D, E Berarti E itu adalah abjad yang ke 5 G, G itu urutan abjad yang ke 7 Begitu pula pada gambar yang ke 2 Kita menentukan dia adalah urutan abjad yang ke berapa Berarti disini ada 8 berarti itu ada H Disini ada 4 berarti itu adalah D A, B, C, D Berarti urutan yang ke 4 9 itu adalah I Begitu pula pada gambar yang ke 3 L itu adalah 12 3 itu adalah C 5 itu adalah E A, B, C Berarti ada yang ke 3 Nah setelah kita menentukan hal ini Maka yang kita lakukan adalah mencari polanya Polanya seperti apa? Kenapa bisa mendapatkan 14? Maka kita harus berpikir 10 diapakan dengan 5 dan 7 Sehingga dapat 14 Kalau kita sudah mendapatkan polanya dari gambar pertama Maka kita sudah bisa menempukan tanda tanya itu berapa Sekarang kita coba lihat Perhatikan pola bilangan pada segi 3 paling kiri Yang ini ya paling kiri 10 dibagi 5 Dikali 7 10 bagi 5 adalah 2 2 kali 7 adalah 14 Kita dapat polanya Yang kedua Perhatikan pola bilangan pada segi 3 yang tengah Berarti yang ini 8 dibagi 4 Berarti 2 2 kali 9 adalah 18 Ya ini 18 ya Berarti yang ketiga adalah Pola segi 3 paling kanan 12 bagi 3 adalah 4 4 kali 5 adalah 20 Berarti kita dapat Adalah abjad yang urutan yang ke 20 Seketika anandaku mencari urutan yang ke 20 Maka pastinya anandaku semua akan mendapatkan urutan yang ke 20 dari abjad itu adalah huruf T Berarti kalau huruf T berarti jawabannya adalah B Ya oke sampai disini anandaku bisa memahami ya Selanjutnya adalah berdasarkan contoh soal yang ibu telah bahas tadi tentunya Kita akan mencoba untuk berlatih dan mengerjakan soal-soal latihan berikut Perhatikan untuk contoh latihan soal yang pertama Anandaku yang ingin menjawab untuk latihan soal Bisa mengaktifkan mic-nya raise hand ataupun menjawab pada kolom chatnya Simak baik-baik latihan soal yang pertama Sebuah kereta menempuh jarak Jakarta ke Surabaya Dengan kecepatan 60 km per jam selama 15 jam Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 12 jam Kecepatan kereta tersebut menjadi Anandaku yang sudah menjawab lewat room chat Terima kasih sudah menjawab Ada dari SMA 5 Goa tadi Ada SMA 9 Pangkep Ada SMA 10 Goa 12 Jene Ponto SMA 4 Goa SMA Negeri 1 Toraja Terima kasih sudah menjawab melalui room chat Anandaku semua yang ingin menjawab Boleh menaikkan raise hand-nya ataupun dan mengaktifkan mic-nya Oke terima kasih yang sudah menjawab ya Nah umumnya menjawab dengan poin delta Sekarang kita coba lihat jawabannya bersama-sama Ketika kita akan menjawab soal ini Maka ingat kembali tandai identitas yang akan kita butuhkan Yang pertama Jika 60 km kecepatannya 60 km per jam Maka dapat ditempuh selama 15 jam Yang ditanyakan Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 12 jam Berapa kecepatannya? Berarti bisa kita gunakan adalah dengan perbandingan Jika 15 jam berarti 60 km Jika X maka 12 jam yang akan ditempuh Oke Tadi sudah banyak yang menjawab dengan poin delta Terima kasih ya yang sudah menjawab jawabannya delta Sekarang kita lihat caranya Nah 15 per 12 Dari mana 15-nya? 15 jam 12 jam Kita bandingkan Kalau 15 jam itu adalah 60 Kalau 12 jam itu adalah X Kita bikin perbandingan Nah Sekarang kita lihat jawabannya Berarti karena yang ditanyakan adalah X Berarti 60 dikali 15 Dibagi dengan 12 Makanya jawabannya adalah 75 km per jam Jadi jika ditempuh dengan 12 jam Maka kecepatannya adalah 75 km per jam Terima kasih yang sudah menjawab melalui room chat Oke Sekarang kita coba lanjut ke latihan soal yang kedua Simak baik-baik soalnya Pada latihan soal yang kedua Seorang detektif menemukan sebuah kode bertuliskan LXMKWKBZ Setelah dipecahkan oleh detektif Dengan kata kunci berurutan Maka kode tersebut adalah TESPANDA Lalu sang detektif menemukan sebuah kode lain Yaitu MMVFOBT Coba bantu detektif tersebut Mencari kota tersebut Nah Kalau mendapatkan soal yang seperti ini Tentunya kita mencari lagi polanya Kira-kira L itu ke huruf P Dia berubahnya seperti apa P menjadi M seperti apa Maka Yang paling pertama kalian harus tentukan adalah Cari perubahan yang terjadi dari password Oke ada yang menjawab Atau ada yang raise handnya Oke dari SMA Satu Toraja Utara sudah menjawab Itu jawabannya E Terima kasih atas jawabannya Ada pula dari SMA 12 JNPONTO Itu sudah menjawab Ada yang mau menjawab silahkan raise handnya Ataupun dan mengaktifkan micnya Oke semuanya umumnya menjawab lewat room chat ya Dari SMA 6 BONE sudah menjawab Terima kasih SMA 6 BONE 14 BONE Juga sudah menjawab Oke ada yang raise handnya Ada yang mengaktifkan micnya Oke ada dari SMA 1 Toraja Utara Silahkan SMA 1 Toraja Utara Boleh menyebutkan namanya Dan kenapa menjawab Jawaban tersebut Boleh silahkan Oke Ada yang mau dikomentari Atau Mau menjawab Kenapa menjawab E bagaimana Boleh Oke terima kasih ya Dari SMA 1 Toraja Utara Sudah menjawab dengan Jawaban poin E ya Yang lainnya sudah menjawab lewat Room chat Terima kasih SMA SMA 11 Pindrang SMA 8 Maros Silahkan mau berkomentar SMA 8 Maros silahkan Silahkan boleh mengaktifkan micnya Silahkan menyebutkan namanya Dan menjawab pertanyaannya Boleh memberikan alasan juga Oke silahkan SMA 8 Maros Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jawabannya adalah E Oke saya sapa dulu SMA 8 Maros Terima kasih ya Atas jawabannya Halo semua nak Terima kasih guru pendampingnya Yang sudah mendampingi Oke Dari Kelas 12 IPS ya Jadi Untuk latihan soal nomor 2 Tadi menjawab itu adalah UTBK seru Ya Umumnya pada room chat juga Memberikan jawaban dengan jawaban E Lalu seperti apa kita Mendapatkan jawaban tersebut Nah Jadi yang pertama Yang kalian harus lakukan itu adalah Mengurutkan dulu Mulai dari Kode yang pertama Dengan seperti ini Ya Jadi untuk kode yang pertama Tentunya anandaku Mengurutkannya dulu Seperti ini Ya Terus Ada kode yang kedua Itu adalah TESPAND Jadi diurutkan lagi Lalu kita cari Perubahan L ke T Itu bergesernya berapa huruf Ya Lalu kita tuliskan kembali Dengan urutan ini Ya Ini urutannya lagi Yang terakhir Jadi yang mau dicari ini Kira-kira Detektif itu mendapatkan kode apa lagi Kita lihat L ke T ternyata bergeser 8 huruf ke depan Berarti M itu akan ke 8 M N O P K R S T U Berarti ada 8 ya Jadi itu adalah U Dia bergeser 8 Nah Walaupun kita tidak mencari lagi Yang ke bawah Kita sudah bisa dapat jawabannya Jadi tidak perlu diselesaikan ketika kita sudah mendapatkan jawaban Kita pakai trik Coret jawaban Pilihan jawaban yang sudah salah Nah Kalau kita mencari ternyata U yang pertamanya Berarti A sampai D sudah pasti salah Kalau A sampai D sudah pasti salah Berarti sudah pasti jawabannya adalah E Berarti jawaban yang tepat untuk latihan soal yang kedua adalah E Oke sekarang kita lanjut latihan soal yang ketiga Anandaku bisa menjawab lewat room chatnya Perhatikan persegi ajaib berikut Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada persegi ajaib tersebut adalah Lihat kolom dan barisnya Lihat kolom dan baris yang ada Tentunya ketika Anandaku akan menjawab soal ini Maka pastinya yang kalian lihat ini yang mau diisi Kan seperti itu Kenapa di baris pertama kolom pertama sudah ada 15 Begitu pula kolom kedua ada 24 Terima kasih SMA 4 Goa sudah menjawab C SMA 3 Palopo SMA 1 Nrekang mau menjawab Silahkan SMA 1 Nrekang raise hand mau menjawab silahkan Jawabannya apa dari SMA 1 Nrekang Boleh menyebutkan namanya nak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke mau memberikan komentar kenapa menjawab C Oke terima kasih ya Saya sapa dulu SMA 1 Nrekang Terima kasih atas jawabannya Terima kasih pada pendamping yang sudah mendampingi Untuk ikut pada room ini Dari SMA yang lain juga sudah banyak yang memberikan komentar pada room chat SMA 4 Goa juga sudah memberikan jawabannya itu adalah C Sekarang kita coba lihat kenapa bisa jawabannya C Oke SMA 1 Tanah Toraja silahkan Mau berkomentar Saya sapa dulu SMA 1 Toraja Mau menjawab Boleh nak silahkan diaktifkan micnya Oke Sekarang kita akan menjawab Oke Sekarang kita akan menjawab Oke terima kasih SMA 1 Tanah Toraja Terima kasih atas jawabannya Berarti jawaban tadi dia menjawab adalah C adalah 35 Jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah mencari pola Kalau kita ada banyak cara yang bisa kita gunakan Termasuk yang tadi yang sudah disampaikan oleh dari SMA 1 Toraja Kenapa dia bisa menjawab 35 tentunya dia menggunakan 2x5 dan seterusnya Dengan urutan semakin ke bawah semakin bertambah Nah selain itu ada cara yang lain sehingga kita bisa menentukan Kita bisa menentukan jawaban untuk kolom yang ketiga itu apa Nah sekarang kita lihat Nah tentunya kalau kita mau menggunakan Menggunakan baris ya ini adalah baris ini adalah kolom Kalau kita mau menggunakan baris dan kolom pola bilangan pada persegi Mengikuti aturan bahwa kolom 1 adalah hasil perkalian dari 1 ditambah kolom 2 dikali kolom 3 Itu kalau menggunakan pola yang ini Tetapi bisa juga tadi yang cara yang digunakan oleh tadi teman-temannya Sekarang kita mau lihat kebenaran dari kolom 1 baris 1 Kenapa bisa dapat 15 1 ditambah kolom 2 baris 1 1 ditambah kolom 2 Berarti 3 3 dikali 3 3 dikali kolom 3 baris 1 adalah 5 Berarti 3 kali 5 adalah 15 Dapat 15 Untuk kolom 2 nya Kolom 1 baris 2 Ini yang dimaksud Kolom 1 baris 2 1 ditambah kolom 2 Berarti 1 ditambah Kolom 2 baris 2 berarti 3 1 tambah 3 dikali kolom 3 baris 2 berarti 6 4 kali 6 berarti 24 Itu kalau kita menggunakan pola baris dan kolom Karena biasanya kalau kita menggunakan cara lain Tanpa menyatukan antar memanfaatkan baris dan kolom Biasanya polanya tidak terdapat Tetapi alhamdulillah tadi polanya bisa ditemukan Walaupun dengan menambahkan 1 Kolom 1 baris 3 Berarti ini yang titik-titik 1 ditambah kolom 2 baris 3 berarti 1 tambah 4 ya 1 tambah 4 berarti 5 5 dikali kolom 3 baris 3 berarti 7 Berarti dapatnya 35 Jawabannya anandaku semua ya pada dasarnya benar ya Dengan menggunakan pola yang berbeda Nah tentunya anandaku perlu menganalisis memang soal Ya mencari polanya yang mana yang akan menemukan titik temu dari soal tersebut Oke saya lanjut dulu latihan soal yang keempat Untuk latihan soal yang keempat anandaku bisa memberikan jawaban pada kolom chatnya Pada kedua orang tua yang membawa sifat thalassemia Bukan penderita keturunannya 75% tidak terkena thalassemia Tetapi 25% menderita thalassemia Andi, laki-laki, dan mia perempuan Diketahui keduanya membawa sifat thalassemia Jika mereka menikah dan memiliki 8 anak Maka berapa kemungkinan jumlah anak yang menderita thalassemia Kalau membaca soal ini tentunya soal ini biasanya kalian juga kerjakan pada mata pelajaran biologi Tetapi tentunya ini mengacu pada penalaran kuantitatif Nah terima kasih yang sudah menjawab pada kolom chat Umumnya menjawab jawabannya apa ya B atau C Oke terima kasih ya yang sudah menjawab Jawabannya adalah C Sekarang coba kita lihat ya Dari SMA 1N rekang jawabannya B SMA 11 pangkep juga B Oke Sekarang kita coba lihat Di sini yang bisa kita jadikan indikator Tentunya yang bukan penderita adalah 25% Kalau dia 25% berarti 8 anaknya Berarti kita langsung saja mengalihkan 25% dikali 8 anak berarti jawabannya adalah 2 anak Berarti jawabannya B Terima kasih dari SMA 1 Tanah Toraja juga sudah menjawab SMA 1 Luwu Sudah menjawab SMA 2 SMA 1 Tanah Toraja Utara juga ya Sudah menjawab SMA 5 Pinrang juga menjawab B Oke berarti jawaban di sini adalah yang tepat adalah B Soal yang terakhir adalah soal tentang grafik Nah kalau kita berbicara tentang grafik Maka tadi di awal ibu sudah menyampaikan bahwa Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui Yang pertama tahu judulnya grafiknya itu apa Nah seorang petani menggunakan dua jenis pupuk Untuk meningkatkan hasil panen buah-buahan Yang ia tanam Selama lima musim buah Ia mencatat penggunaan pupuk kandang dan pupuk kimia Menghasilkan hasil panen yang memuaskan Berikut adalah grafik penggunaan kedua jenis pupuk tersebut Jadi ada grafik Ada grafik menggunakan pupuk kandang Dan grafik yang menggunakan pupuk kimia Yang mana yang pupuk kandang Yang pupuk kandang itu adalah yang bergaris tebal Sedangkan yang pupuk kimia yang saya warnai Sekarang ada peraturan untuk mengeksplor buah Bahwa pemakaian pupuk kimia pada tanaman buah Harus lebih sedikit atau diminimalkan Berdasarkan aturan tersebut Komposisi pupuk yang paling bagus Untuk dipilih petani adalah komposisi pupuk padah Nah yang mana? Tentunya yang paling minimal dari penggunaan pupuk kimia Kalau kita melihat grafik Maka penggunaan pupuk kimia Yang rendah adalah pada musim 1, musim 2 Eh sorry musim 1, musim 3 Musim 1, musim 3, dan musim 5 Sehingga kalau kita melihat yang mana Yang terendah pemanfaatannya Pupuk kimianya adalah musim 5 Berarti jawabannya adalah error Yaitu musim 5 Baik anandaku semua Tentunya apa yang sudah kita pelajari Pada hari ini semoga bisa bermanfaat Dari materi-materi Serta baik contoh soal Maupun latihan soal yang kita bahas pada hari ini Olehnya itu Jangan pernah berhenti belajar Karena kesuksesan itu membutuhkan sebuah perjuangan Terima kasih atas kehadiran Anandaku semua Semoga apa yang ibu sampaikan pada hari ini Bisa bermanfaat Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.